Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku mau berbagi resep olahan daging kambing Ini tuh enak dan bikinnya juga mudah Untuk bahan-bahannya sangat simpel Buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara buatnya Yuk ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya, 300 gram daging kambing Ini sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih Kemudian, 1 batang serai dan 2 lembat daun salam Lalu, haluskan secukupnya jahe Ini yang sudah diiris-iris Kemudian, 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 2 putih kemiri 5 buah cabai merah keriting Kalau mau pedas, tinggal ditambahkan sama cabai rawit ya 1 sendok makan ketumbar Lalu, tambahkan sedikit air Selanjutnya, panaskan sedikit minyak goreng Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Masukkan 2 lembat daun salam dan juga serai Kemudian, diaduk rata dan tumis hingga bumbunya matang atau tanak ya Nah, kalau bumbunya sudah matang seperti ini Lalu, masukkan dagingnya Kemudian, diaduk rata sampai dagingnya berubah warna ya Kemudian, tambahkan secukupnya air Sambil diaduk-aduk ya Tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Aku pakai rasa sapi Setengah sendok teh merica bubuk 1 saset kecap manis Lalu, aduk rata Dan masak sampai dagingnya matang ya Atau airnya sedikit menyusut Oh iya, aku tambahkan 2 sendok teh gula pasir Lalu, diaduk rata ya Kemudian, dimasak kembali Lalu, diaduk rata Nah, ini sudah matang dagingnya ya Airnya juga sudah menyusut Lalu, angkat dan siap untuk disajikan Langsung aja, tuang ke piring saji yang sudah disiapkan Nah, ini dia hasilnya Oseng daging kambing kecap Ini enak banget Bagi yang bosan Untuk makanan hari lebaran Nah, bisa diganti sama oseng-oseng daging kecap ini ya Buat teman-teman, boleh coba di rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax